Sudim Senowardoyo atau Sudim Kayangan, seorang seniman campur sari dan karawitan asal Kelurahan Pelarangan, Kecamatan Karanganyar, menempuh jarak 13 km dari rumahnya menuju pendopoh rumah dinas Bupati Kebumen. Dirinya bermaksud mengadukan nasib para seniman yang sudah 2 tahun tidak bisa pentas akibat banyaknya pembatasan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ia berjalan dengan membawa pelang bertulisan seniman juga manusia berhak hidup dan butuh makan dan juga memikul origin kesayangannya. Sesampainya di pendopoh rumah dinas Bupati, dirinya langsung disambut baik oleh Bupati Kebumen Arief Sugianto yang juga turut merasa prihatin dengan kondisi para seniman saat ini. Pihaknya berjanji akan memulai kegiatan berkesenian yang akan dimulai dari pendopoh supaya mereka bisa berkarya dan mendapatkan reseki. Dikatakan Bupati, kondisi seperti ini juga dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Akan tetapi yang paling penting bersama-sama dalam menanggulangi COVID-19. Selama ini para seniman juga telah mendukung program dari pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Lebih lanjut, Bupati mengatakan setelah ulang tahun hari jadi Kebumen, Pemkap Kebumen akan mengadakan pentas bergantian antar kecamatan diawali dari pendopoh dengan penonton terbatas. Terima kasih saya kerawan Pak Sutim dari larangan Jalan Kaki Sabi Penropo kurang lebih puluhan kilometer sampai sini atas keprihatinan beliau di tengah pandemi COVID-19 ini, beliau tidak bisa melaksanakan kegiatan kekaryaannya sebagai seniman atau istilah jawanya tanggapan-tanggapan lagi nggak ada sehingga keluarganya sangat prihatin sampai jual-jual alat-alatnya. Kami juga pemerintah kabupaten sangat melihat, Alhamdulillah tadi disampaikan beberapa bansos sudah mulai diterima beliau. Jadi bansos dari pusat yang diambil dari PT POS ini sudah sampai, beras juga sudah sampai, ini sangat membantu. Dan tentunya pemerintah kabupaten kebumen akan mulai pelan-pelan melaksanakan kegiatan seniman tetapi masih di pendopoh supaya mereka juga bisa bergantian dapat terseki, menyalurkan kekaryaannya itu yang paling penting. Jadi kalau mereka terus diem di rumah, trompetnya dijual. Di rumah nanti originnya dijual lama-lama, begitu nanti sudah tidak PPKM, mereka pusing lagi nyari origin dan alat-alat seni. Dari Kebumen, Tim Liputan, Ratih TV memberitakan.